Berapa banyaknya magnesium sulfat, MR-nya sama dengan 120, yang harus dilarutkan dalam 250 gram air, agar larutan tersebut membeku pada suhu minus 5 derajat celcius, adalah KF air diketahui 1,86 derajat celcius per mol. Diketahui, masa melakukan relatif dari magnesium sulfat itu 120 gram per mol, sedangkan masa airnya itu 250 gram. Titik beku larutan magnesium sulfat sama dengan minus 5 derajat celcius, KF atau ketetapan titik beku mol airnya sama dengan 1,86 derajat celcius per mol. Yang ditanyakan, masa gram magnesium sulfat agar beku pada suhu minus 5 derajat celcius itu berapa? Jawab, karena kita mencari masanya, maka kita perlu mendapatkan delta TF-nya dari larutan. Setelah kita mendapatkan delta TF larutan, kita cari lagi KF-nya, KF ini kan sudah diketahui. Lalu kita cari lagi faktor fanoff-nya atau I. Contohnya seperti ini teman-teman, titik beku larutan itu kan, titik beku pelarut dikurang penurunan titik beku larutan. Kalau misal kita cari penurunan titik beku larutannya atau delta TF, rumusnya seperti ini, di mana TF larut, lalu ini TF larutannya dipindahin ke kanan, dikurang TF larutan. Jadi seperti ini, delta TF sama dengan TF larut atau titik beku larut. Larutnya itu kan air ya. Titik beku dari air kan 0 derajat celcius, dikurang titik beku dari larutannya. Titik beku larutannya itu adalah minus 5 derajat celcius. Kurang ketemu minus, jadinya plus. Jadi ya 0 ditambah 5 sama dengan 5 derajat celcius. Jadi kita sudah mendapatkan delta TF-nya. Setelah kita dapatkan delta TF-nya, KF-nya sudah diketahui, kita bisa cari faktor Vanhoef. Sebelum mencari faktor Vanhoef, kita lihat dulu reaksi ionisasi dari magnesium sulfat. Di mana magnesium sulfat, kalau terurai dalam air, akan menghasilkan kation Mg2+, atau magnesium dengan biloks 12+. Ditambah anionnya sulfat dengan biloks 12-. Kita hitung jumlah ionnya, disini koefisien dari magnesium itu 1, jadinya 1. Ditambah koefisien dari sulfat itu 1, jadinya ini 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlah ion dari magnesium sulfat sama dengan 2. Setelah itu kita bisa langsung hitung faktor Vanhoef-nya. Di mana faktor Vanhoef sama dengan 1 tambah N dikurang 1 dikali alpha. I sama dengan 1 tambah N yang itu tadi 2. 2, 2 dikurang 1, tutup kurung dikali 1. Derajat ionisasi dari magnesium sulfat itu 1. Karena apa? Karena MgSO4 ini atau magnesium sulfat merupakan senyawa ionik. Jadi terurai sempurna. Jadinya 1, maka 2 kurang 1 itu 1. Lalu 1 kali 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi faktor Vanhoef-nya itu sama dengan 2. Setelah kita dapatkan I-nya, kita bisa langsung ke molalitas. Rumus penurunan titik buku itu kan delta TF sama dengan KF kali M kali I. Delta TF-nya sudah diketahui, yaitu 5 derajat celcius. Sama dengan KF-nya itu 1,86 derajat celcius per molal dikali rumus molalitas itu gram terlarut atau gram magnesium sulfat dibagi MR terlarut, yaitu MR MgSO4, 120 gram per mol. Dikali konversinya itu 1000 gram per kilogram dibagi gram terlarut atau gram air, yaitu 250 gram. Dikali faktor Vanhoef atau I-nya itu tadi kita dapatkan 2. Di sini kita bisa kalikan silang antara yang dikiri dengan bawah yang dikanan. Ini dengan ini. Jadinya 5 derajat celcius kali 120 kali 250. Sedangkan yang dikanan itu ada 1,86, lalu ada gram MgSO4, ada 1000 gram per kilogram sama faktor Vanhoef-nya 2. Karena kita cari gram magnesium sulfat, maka yang ini angkanya di bawah, lalu yang dikiri ini di atas, jadinya seperti ini. Kita coba hitung dengan kalkulator teman-teman, jadinya seperti ini. Di sini 5 ya, 5 derajat celcius dikali 120. Oke, dikali 250 gram. Hasilnya itu ini teman-teman. 150 ribu. Lalu dibagi. Buka kurung. 1,86. Yang ini, lalu dikali 1000. Terus dikali 2. Tutup kurung. Hasilnya, 40,32 gram. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Kita tulis 40,32 gram. Jadi, gram dari magnesium sulfatnya, 40,32 gram. Sekian pembahasan video kali ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seperti video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan atau soal-soal kimia, teman-teman bisa kirim soalnya di telegram. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax